Intro Untuk pagi hari ini, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu, saya Yuni Nuria sebagai moderator pada webinar yang bertemakan tentang kebanyakan persiapan UTBK 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Yuki Rahmat Omadon, MC. Nah, sebelum kita memulai ke acara inti kita, jadi saya ingin memberikan sesungguh acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang UTBK. Kemudian ada tutorial soal UTBK visita. Dilanjutkan dengan try out dan tesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Nah, sebelum kita memulai ke acara inti kita, inginkan saya dulu untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini. Nah, pembicara kita adalah Bapak Yuki Rahmat Omadon, MC. Beliau adalah seorang dosen fisika di Universitas Islam Negeri Syarif Sidayatullah, Jakarta. Beliau juga merupakan education consultant dan kepala departemen fisika di edukasi universal atau yang biasa dikenal dengan edukasi universal. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala departemen fisika di sekolah karisma bangsa. Menjadi koordinator olimpiade di sekolah pribadi Bandung. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang pernah beliau. Kemudian beliau ini merupakan lulusan dari ITB, master degree di ITB, dan marjana pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, mungkin langsung saja kita mulai webinar kita pada hari ini. Karena kita juga tidak kepada Bapak Yuki, kami persilahkan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya ingin berbagi mengenai kiat persiapan UTBK 2020. Sebagian besar peserta adalah siswa kelas 12 di kota Aceh dan Aceh Besar. Semoga apa yang akan disampaikan bisa memberikan informasi dan memberikan wawasan mengenai UTBK 2020. Semoga bisa melihat presentasi. Nah, perkenalkan nama saya Zikri Rahmat Ramadhan, MPFIS. Saya merupakan konsultan pendidikan dari Edukasi Universal Indonesia. Sekarang saya bekerja sebagai besen di Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekaligus juga sebagai konsultan pendidikan di Edukasi Universal. Nah, saya akan menjelaskan sedikit perspektif UTBK. Nah, UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Nah, ini sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, UTBK ini dilaksanakan oleh satu-satunya lembaga untuk mengadakan kreks UTBK ini, yaitu Lembaga Kreks Masjid Perguruan Inggris, LPMT. Nah, LPMT ini mungkin di salah satu lembaga yang menjelaskan, hanya satu-satunya lembaga yang menjelaskan UTBK. Nah, pada UTBK ini, peserta bisa langsung melihat hasilnya. Nah, hasilnya akan langsung diberikan secara ini. Nah, selain itu, beberapa angkatan yang boleh mengikuti UTBK ini adalah Angkatan Lulusan Tahun 2018, 2019, dan 2020, baik itu SMA, MA, atau SMPRA. Dan juga lulusan PT di tahun 2015, 2015, dan 2020. Nah, sejak lulus masuk ke universitas, itu ada dua, ada SMPTN, setelah SMPTN, yang berdasarkan nilai rapor, dan persyaratan lain tergantung dengan perguruan tinggi negeri, dan ada satu lagi SMPTN. SMPTN, itu harus mengikuti UTBK untuk mendapatkan nilai, dan akhirnya mendapatkan nilai rapor yang ditampus atau di lulusan yang ditarapkan. Nah, sejak tahun 2019, SMPTN sudah mendapatkan nilai PTBK, plus PPA lain yang ditampuskan bersama oleh PTN. Sebagai contoh, misalkan FSRD itu kita harus, FSRD ITB, waktunya rupa ITB itu harus mendapatkan portofolio atau kriteria lainnya. Nah, kenapa UTBK ini sangat penting untuk kita ketahui, agar kita bisa masuk ke perguruan tinggi melalui SMPTN. Nah, ada dua tujuan UTBK. Yang pertama adalah, memprediksi oleh mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik daripada waktu. Nah, dari kasus di UTBK, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah TKS, yang kedua adalah PKA. Nah, untuk kemampuan sekolastik itu isinya mengukur daya nalar, kemudian intensifikasi, dan sebagainya, yang bisa menunjukkan bahwa talon mahasiswa ini bisa menyelesaikan studi dan kemampuan tersebut. Yang kedua adalah, tujuan UTBK, memberi kesempatan di calon mahasiswa untuk mengetikas sekitar festival dan menilai waktu dan lokasi peters. Nah, untuk TKS ini waktu 10 hari, selama di waktu tersebut, di pagi dan trehari, dan di akhirnya dua sesi. Pagi dan setelah dua sesi, waktu hari, maka waktu 13 sesi, dalam waktu 13 hari. dan di tempat LTSK di seluruh Indonesia. Nanti ada lokasi-lokasi yang terinsip. Selanjutnya, nah, ketemuan untuk BK 2020, itu satu siswa Anda boleh mengikuti satu kali ujian. apakah itu UTBK kelompok Scientech, UTBK kelompok SOS HUM, atau UTBK kelompok campuran, yaitu Scientech dan Terut. Nah, jenis tesnya yang kedua, yang pertama ada tes potensi sekolastik, atau disebutnya TKS. Nah, ini seluruh kelompok harus mengetahkan tes potensi sekolastik. Nah, yang membedakan adalah tes potensi sekolastik. Nah, tes potensi sekolastik ini disesuai dengan proporsihan diayaan pesiswa. Nah, setek, maka pelajaran dua pelajaran TKA itu yang kita berbedakan. Kalau bisa zoom, berarti yang kita berbedakan adalah pengorong-pengorong setelah yang kemana. Apa saja pelajaran TKA, yang pertama adalah PKA, polok fungsinan sesain dan teknologi, itu materi terusnya adalah TPS dan TKA Sintech, yaitu matematika Sintech, yang kemudian, dan teori. Kemudian, polok fungsinan tersebut dalam matematika sesuatu itu matematika fungsinan adalah TPS dan TKA atau sesuatu itu matematika fungsinan dan mani kemudian biografi, sejarah, historiologi, dan ekonomi. Sedangkan, untuk kompok ujian ukuran, selain TPS, Mohon maaf, suaranya putus-putus Pak. Putus-putus. Sekarang udah jelas. Oke. Saya ulang sedikit mungkin. Kelompok ujian Scientech akan mengambil TPS dan TKA Scientech. Untuk Sosum, akan mengambil ujian TPS dan TKA Sosum. Sedangkan untuk campuran, itu dua-duanya TPS dan TKA Sosum. Baik, ini adalah penjelasan mengenai UTBK. Nah, untuk UTBK sendiri ini, siswa harus berdaftar di PDSS, dan harus prosesnya berkesembungan antara SMPTN dengan SBMTN. Nah, untuk UTBK sendiri juga, kita masih siswa atau peserta harus membayar untuk PT, untuk kompok ujian Scientech itu harus membayar uang pada trans besar 200.000. Sedangkan untuk yang ujian campuran itu 300.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke tips meningkatkan peluang lolos UTBK. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti UTBK tahun ini, sudah barang tentu ingin lolos ke jurusan yang terkena. Nah, ada beberapa tips untuk memperbesar peluang masuk ke dalam Rolos dan SBMTN. Nah, tips yang pertama adalah ketahui informasi tentang UTBK dan SBMTN 2020. Nah, teman-teman harus selalu update di laman LTRTN yang resmi, kemudian update selalu berita payang diberikan oleh LTRTN. Oke, ada beberapa hal yang baru pada seleksi perguruan tinggi kali ini, yaitu pertama, tahun 2020 pendaftaran SNMPTN, UTBK, SBMTN harus memiliki akun di LTMPT. Yang kedua adalah pengisian PDSS sebelum mendaftar SNMPTN, UTBK, dan SBMTN. Jadi, harus lewat PDSS. Ada tiga kelompok, ada tiga kelompok ujian, yaitu ujian Saintec, Sosum, dan Campuran. Nah, pelaksanaan tujuh hari, empat belas sesi, dua sesi setiap hari, berbeda seperti tahun 2019, dilakukan pada waktu weekend. Sabtu dan Minggu pada beberapa minggu. Kemudian, yang berbeda, tahun kemarin peserta bisa mengikuti dua kali tes, sekarang hanya bisa mengikuti satu kali tes saja. Nah, untuk alokasi waktu, kelompok ujian campuran itu 255 menit, sedangkan untuk Sosum dan Saintec adalah 180 menit. Baik. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua. Nah, strategi memilih Prodi 1 dan Prodi 2. Nah, peserta UTBK itu atau peserta SBM PTN diperkenankan memilih dua Prodi. Nah, bagaimana cara memilih dua Prodi? Maka, kita harus cari tahu dulu info tentang peluang masuk ke Prodi itu dari tahun sebelumnya. Nah, di tahun kemarin harus dicek berapa nilai, kisaran nilai yang bisa membuat peserta lolos masuk. Nah, kisaran nilai itu tidak menjadi patokan, karena nanti nilai perhitungan nilai itu akan berbeda tiap tahunnya, bergantung dari kesulitan soal, jumlah peserta, kemudian ada juga Prodi prioritas dan seterusnya. Nah, itu harus diperlihatikan. Nah, kalau misalkan presentasi persaingannya makin ketat, artinya apa? Kalau persaingannya makin kecil, angka presentasi masuknya makin kecil, maka persaingannya makin ketat. Sedangkan, kalau misalkan angka presentasi masuknya besar, maka dia semakin longgar untuk bisa masuk. Nah, untuk Prodi 1, itu bisa yang presentasinya kecil, sedangkan untuk yang Prodi 2 bisa untuk yang presentasinya lebih besar. Nah, untuk memilih jurusan itu, kalau sekarang jangan sampai kita salah memilih jurusan, kalau sampai salah memilih jurusan itu selama kurang lebih 4 tahun menjadi mahasiswa akan merasa salah jurusan. data dari mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi itu sekitar 87% merasa salah jurusan. Nah, bagaimana cara memilih jurusan sesuai passion kita? Itu yang pertama adalah pilih jurusan kuliah yang bisa memotivasi diri. Nah, apa yang menjadi passion kita? Maka, kita pilih jurusan yang sesuai dengan passion kita. Apa yang bisa memotivasi diri kita? Nah, kalau misalkan belum tahu, coba perhatikan apa yang membuat kamu iri terhadap orang lain. Mungkin itu di sana bisa menimbulkan motivasi dan mengetahui passionnya itu di mana. Nah, terus, tip selanjutnya adalah temukan panutan yang inspirasi. Siapa panutan yang bisa dijadikan inspirasi untuk di masa depan? Jadi, kita bisa lihat bagaimana dia mengambil jurusan, langkah-langkah yang dilakukan, kita bisa ikuti seperti ini. Kalau kita bisa meniru apa yang orang sukses lakukan atau panutan kita, maka itu sudah setengah dari suksesan kita sendiri. Selanjutnya adalah kita harus mengenali keunikan diri sendiri. Apa hal kelebihan apa yang kita miliki di bidang yang di jurusan-jurusan apa yang ada di universitas. Nah, selanjutnya untuk mengenali keunikan diri, bisa menanyakan kepada orang dekat apa yang membuatmu spesial. selanjutnya, untuk mengetahui diri sendiri, bisa daftar, bisa membuat daftar kepribadian. Dan yang paling mudah, itu kita bisa mengikuti tes minat dan bakat. Ada dua website yang menawarkan tes kepribadian secara gratis, yaitu salah satunya adalah personality max, yang kedua adalah 16 personalities. Nah, jadi teman-teman bisa ambil tes kepribadian dan lihat kepribadian mana yang sebetulnya teman-teman miliki. sehingga nanti diberikan suggestion atau saran jurusan apa yang cocok untuk kita. Baik, nah selanjutnya, yaitu pembobotan. Nah, berbeda seperti SBM-PPN, tes tulis. Nah, ini UTBK untuk penilaian, itu pembobotannya menggunakan teori responsi butir. Jadi, nilai hasil akhir itu belum diketahui kalau seluruh peserta belum selesai mengikuti ujian. Nah, nanti pembobotan nilai itu diambil dari data statistik data statistik hasil keseluruhan. Nah, begini kurang lebih. Seluruh jawaban benar akan diberi nilai skor 1 poin dan skor 0 untuk yang tidak dijawab. Kemudian, setiap soal yang benar akan dianalisis karakteristiknya dengan melihat kesulitan dibandingkan soal yang lain. Ada soal yang seluruh peserta bisa jawab atau sebagian besar-besar peserta bisa menjawab. Maka, dia bobotnya akan kecil. Nah, ada soal yang sedikit peserta yang bisa menjawab. Nah, soal tadi akan dikategorikan sulit dan bobotnya akan menjadi lebih besar. Nah, setiap soal yang akan didapatkan di tahap 2 akan dipakai untuk mengukur skor peserta. Jadi, skor ini nanti harus diambil atau dihitung berdasarkan dari statistik. Nah, untuk pada tahun 2019, nilai total UTBK itu menentukan kelulusan SBMPTN. Nah, itu adalah sebetulnya nilai subtesnya. Ada nilai subtes yang kemudian sesuai dengan jurusannya apa, maka subtes tadi akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau misalkan memasukkan ke jurusan yang sama, itu dia ada kemungkinan pembobotannya berbeda. Misalkan kalau yang pembobotannya berat di matematika atau di fisika, maka dia akan berbeda nilainya ketika kita memasukkan ke jurusan fisika atau misalkan teknik, dia akan pembobotannya berbeda. Nah, untuk tahun ini itu tidak ada passing grade, karena passing grade itu sebetulnya diambil dari 3H, yaitu kuota berapa, misal kuota hanya 40, kemudian total peserta berapa, total peserta berapa, misalkan 1000, dan yang terakhir adalah kualitas nilai UTBK. Nah, dari 40 orang ini, apakah nilainya tinggi-tinggi? Jika lo tinggi-tinggi, maka passing grade-nya akan tinggi. Tapi kalau misalkan dari 40 peserta yang masuk, ini peringkat 40 peserta, 40 pertama ini nilainya kecil, maka passing grade-nya akan kecil. Jadi, untuk passing grade tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita akan masuk ke jurusan yang kita harapkan, karena itu tergantung dari kuota kursi di kelas, yang kedua adalah jumlah peserta yang mendaftar, dan kualitas nilai UTBK dari peserta. Baik. Nah, ini untuk yang tips selanjutnya adalah biasakan diri berlatih soal HOTS. Nah, biasakan berlatih dengan soal-soal yang sulit. High order thinking skill. Nah, ada enam ranah di dalam skill kemampuan berpikir, yaitu adalah remembering, understanding, dan applying. dan ini adalah LOTS, lower order thinking skills. Nah, ini yang mengingat, memahami, atau mengaplikasi. Sedangkan soal-soal pada UTBK itu mulai dari analyzing, evaluating, dan creating. Nah, ini biasanya soal-soalnya sudah high order thinking skills. Nah, nanti setelah ini akan diberikan simulasi. Baik. Dan tips yang terakhir adalah rajin mengikuti try out. Nah, try out sekarang banyak sekali yang bisa diikuti. Nah, untuk dari eduversal sendiri sedang mempersiapkan namanya platform latihan.id. Nanti akan kamu persiapkan untuk itu, atau bisa platform-platform yang lainnya. Nah, fungsi dan tujuan dari trawit itu apa? Yaitu pertama, mengukur kemampuan dan persiapan dalam menghadapi UTBK. Karena kita akan melihat nilai kita dan kita akan melihat posisi kita dalam peringkat seluruh peserta yang ikut. Kemudian, yang kedua adalah memperkaya pengalaman mengerjakan soal dengan tipe-tipe yang beragam. Kemudian, belajar mengatur waktu dalam mengerjakan soal. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk try out menggunakan krisis. Yang selanjutnya adalah melatih konsentrasi. Menguatkan mental dalam menghadapi ujian dan hasil try out dapat menjadi bahan evaluasi. Baik. Nah, kalau misalkan seluruh hal ini, tips ini sudah dilaksanakan, Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ke kampus impiannya. Mungkin ini tahu gedung apa. Ini... Pala Irung. Ya, betul. Nah, ini adalah kampus ITB. Saya kuliah di sini di S2. Kemudian, ini juga UGM. Nah, saya ingin memberikan... Apa namanya? Polling. Silahkan peserta bisa pergi ke www.menti.com Kemudian masukkan kode 688747. Terus, silahkan jawab. Apakah sudah siap mengikuti UTBK 2020? Belum. Satu, belum. Sudah? Belum. Baik, pertanyaan selanjutnya... Berapa lama sudah mempersiapkan diri Untuk UTBK Oh ada yang sudah Lebih dari 6 bulan Lebih dari 6 bulan Selama 1 bulan terakhir Selama 3 bulan terakhir Ada yang sudah Jadi ternyata Ada yang sudah Lama mempersiapkan diri Ada yang baru 6 bulan terakhir ini Ada yang baru 3 bulan Dan Yang selama 1 bulan terakhir juga Banyak Baik Baik Nah untuk Satu lagi Tes kepribadian Nah ini bisa gunakan kode yang lain Nah apakah teman-teman sudah mengambil tes kepribadian minat dan bekat Sudah 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 Belum Sudah Sampai Terakhir Sudah Nah, bagi yang sudah Berarti Sekarang tinggal Mencari jurusan yang sesuai Kemudian Lihat peluang Untuk masuk Untuk pilihan pertama bisa yang Cluster 1 Untuk pilihan kedua Pilihlah cluster kedua Karena kampus-kampus itu ada Levelan atau cluster Untuk cluster yang 1 Itu tingkat kesulitan Untuk masuknya tinggi Sedangkan untuk yang cluster 2 Bisa lebih rendah Baik Nah, pertanyaan selanjutnya Nah, silahkan ditulis Tipe kepribadian apa yang kamu miliki Ada NTFP Dan Ada 16 jenis kepribadian Nah, ini Kedip 16 Kepribadian itu ada Berbagai macam Tipe Jadi Bisa Kita lihat Tipe-nya apa Apakah camper Atau K Oh, ini ada yang sama Nah, berarti yang sudah ambil Ini yang menjawab Ini adalah Yang sudah mengambil tes kepribadian Nah, akan lebih Cocok Kalau Nanti jurusan yang dipilih Sesuai dengan Kepribadian ini Sehingga nanti pada saat di Perkuliahan Tidak mengalami Kesulitan Nah, sebagai dosen di kampus Di UIN Saya menemukan juga Bahwa mahasiswa itu Banyak yang Merasa Hampir mayoritas Mahasiswa di dalam kelas Jika saya bertanya Apakah kamu merasa Salah jurusan Ya, sebagian besar Mengatakan Salah jurusan Nah, kemudian Apakah bisa Belajar Di Jurusan pendidikan fisika Dilanjutkan Saya jauh bisa Tapi memang Waktunya akan Lebih lama Dibandingkan Jika memang Jurusan yang kita pilih Itu sesuai dengan Yang kepribadian Atau minat dan pakat kita Baik Nah Selanjutnya Sesi selanjutnya Yaitu Tutorial Untuk soal UTBK fisika Nah, saya akan Menampilkan Soal Yang Merupakan Soal UTBK fisika Tahun lalu Nah, seperti apa Contoh-contoh Soalnya Kurang lebih Seperti ini Baik Sudah siap? Baik Nah, terlihat Di layar Soalnya Contoh soalnya Ini adalah Dimensi dari momentum Sudut adalah Pada soal Tahun kemarin Ini adalah Soal yang Terkait dengan Besaran Satuan Dimensi Dimensi Momentum Sudut Momentum Sudut Sendiri Itu Dilampangkan Dengan L Itu dia Momentum Linear Kalikan dengan Momentum Linear Kalikan dengan Radius M M disini Adalah Masa V disini Adalah Kecepatan Dan R Adalah Radius Radius Terhadap Titik sumbu Nah, masa Satuannya Adalah Kilogram V Kelajuan Adalah Meter Per Second Dan R Satuannya Adalah Meter Sehingga Satuan Dari Momentum Sudut Adalah Kilogram Meter Kuadrat Second Pangkat Min Satu Ini adalah Satuannya Dari Satuan Ini Kita Bisa Rubah Ke Dalam Dimensi Kilogram Adalah Masa Sedangkan Satuan Meter Adalah Panjang Dan Second Adalah Satuan Dari Waktu Nah Maka Opsi Jawaban Yang Benar Adalah H Momentum Sudut Itu Adalah Momentum Linier Kalikan Dengan R Radies Oh Ada yang ditanyakan Silahkan Di annotation Tidak ada Oke Kita bisa lanjutkan Nah Kalau Soal Yang pertama Ditunjukkan Ini adalah Soal Mungkin Yang Paling Mudah Paling Mudah Nah Selanjutnya Soal Yang Kedua Ini Adalah Soal Mengenai Hukum Newton Atau Dinamika Suatu Balok Bermasa Dua Kilogram Yang Berada Pada Suatu Bidang Datar Kasar Mengalami Dua Gaya Konsan Seperti Ditunjukkan Oleh Gambar Untuk gaya Pada Arah horizontal Ini besarnya Adalah 3F Per 5 Atau 0,6F Atau 6N Sedangkan Untuk gaya Yang keatas Sebesar 4F Per 5 Atau 0,8F Atau 8N Kecepatan Pada saat T sama dengan 0 sekon Adalah 2 meter Per second Ke arah kiri Berarti Si Si Balok Ini Dia Sedang Bergerak Ke arah Kiri Dengan Kelajuan 2 meter Per second Atau Kecepatan 2 meter Per second Ke arah Kiri Nah Pernyataan Yang benar Tentang Gaya gesek Kinetik Yang Bekerja Pada Balok Apabila Koefisien Gerak Kinetik Antara Balok Dan Lantai Sama Dengan 0,25 Bagaimana Menentukan Gaya gesek Ya Terima kasih Yang sudah Memberikan Anotasi Nah Apa yang perlu Kita perhatikan Bahwa Benda ini Bermasa 2 kg Sehingga Dia akan Memiliki Berat Sebesar 20 Newton Nah Untuk Mencari Gaya gesek Itu Kita bisa Kalikan Gaya normal Dengan Keefisien Gesek Nah Gaya normal Itu Kita bisa Hitung Dengan Mencari Total Gaya Yang bekerja Pada Sumbu Y Sumbu Y Total Gayanya Harus Sama Dengan 0 Dan Kita Perhatikan Apa saja Gaya yang Bekerja Pada Benda Ini Pada Sumbu Y Pada Sumbu Y Ada Gaya Normal Yang Arahnya Ke Atas Yang Kedua Adalah Gaya Tarik Ke Atas 4 F Per 5 Dikurangi Oleh Berat Sama Dengan 0 Kemudian Kita Bisa Cari Gaya Normalnya Adalah W Min F W Nya Adalah 20 Kurangi 8 Yaitu Adalah 12 Newton Selanjutnya Mu Diberikan Disini Adalah 0,25 Dikalikan Gaya Normalnya 12 Sehingga Gaya Geseknya Adalah 3 Newton Nah Kemudian Kita Perhatikan Gaya Gesek Ini Akan Selalu Berlawanan Dengan Arah Gerak Arah Gerak Dari Balok Ini Mula Mula Kecili Terbesar 2 Meter Pas Nah Maka Gaya Gesek Akan Berarah Ke Kanan Sebesar 3 Meter 3 Newton Nah Tapi Di Opsi Jawaban Ini Banyak Sekali Opsinya Ingat Bahwa Pertama Mula Mula Balok Ini Dia Bergerak Kecili Karena Ada Gaya Gesek Dan Ada Gaya Gorong Gaya Dorong Newton Maka Balok Ini Lama Lama Akan Berhenti Setelah Berhenti Dia Akan Bergerak Arah Kanan Karena Ada Gaya Dorong Sebesar 6 Newton Yang Lebih Besar Daripada Gaya Gesek Nah Maka Besar Gaya Newton Dan Arah Gaya Mula Mula Ke Kanan Kemudian Ke Kiri Setelah Balok Berhenti Sesat Opsi Jawaban Yang Benar Adalah Nah Ada Dua Soal Lagi Yang Ingin Saya Sampaikan Setelah Itu Kita Bisa Melakukan Tryout Contoh Soal Selanjutnya Informasi Soalnya Ini Soal Dari Yang Diambil Dari Tahun Lalu Seperti Ini Partikel Bermuatan Plus Q Yang Bergerak Dengan Kecepatan V Memasuki Daerah Bermedan Magnetik Konstan Melalui Titik O Titik O Adalah Di Pusat Kotak Di Atas Seperti Ditunjukkan Pada Gambar Arah Medan Magnetik B Ke Bawah Pertanyaannya Adalah Di Daerah Bermedan Magnetik Partikel Bergerak Dalam Lintasan Berbentuk Nah Kita Perhatikan Medan Magnet Dan V Dia Membentuk Sudut 60 Derajat Maka Kemana Arah Gaya Yang Bekerja Baik Baik Ini B Kemudian Ini adalah V Dan Dia Membentuk Sudut 60 Derajat Nah Sudut yang Dibentuk Antara V Dan B Ini Akan Menyebabkan Gaya Gaya Magnet Yang Arahnya Akan Menuju Ke Menggunakan V Cross B F Dan Arahnya Akan Menuju Ke Q Jadi Gaya Magnetnya Akan Mengarah Ke Q Nah Kalau Dia Tegak Lurus Dia Akan Membentuk Lingkaran Geraknya Akan Melingkar Tetapi Karena Dia Membentuk Sudut 60 Derajat Maka Si Partikel Ini Tidak Bukan Tidak Hanya Bergerak Lurus Maka Dia Akan Bergerak Melingkar Dan Bergerak Kebawah Dalam Waktu Yang Bersamaan Jadi Yang Benar Jawabannya Adalah Ini Kalau Yang Melingkar Ini Jikalau V Dan B Membentuk Sudut 90 Derajat Ini V Ini B 90 Derajat Maka Dia Akan Membentuk Gerakan Melingkar CQ Tetapi Kalau Dia Membentuk Sudut 60 Derajat Seperti Ini Maka Dia Akan Bergerak Seperti Solenoida Maka Jawaban Jawaban Benar Adalah Dia Akan Bergerak Kebawah Maka Solenoida Berbentuk Solenoida Dengan Sumbu Tegak Lurus Bidang Yang Dibentuk Oleh Garis Sumbu Dan QR Nah Soal Selanjutnya Masih soal Yang Sama Tetapi Menentukan Besarnya Gaya Nah Gaya Magnetic Selanjutnya Itu Adalah V Cross B Atau V B Sin Q V B Sin Theta Q V B Sin 60 Derajat Adalah Akar 3 Setengah Akar 3 Maka Ini Menjadi Q V B Akar 3 Per 2 Baik Mari kita Melakukan Tryout Silahkan Teman-teman Masuk Kedalam Quizzes Nah Ini Masuk ke Joinmyquizz.com Dan Masukkan Kode 8582 20 Untuk Melakukan Tryout Untuk Mengetahui Seperti Apa Soal Yang UTBK Seperti Mari Silahkan Masuk Ke Joinmyquizz.com Kemudian Masukkan Kode 8582 20 2 H 2 2 3 3 4 atau bisa juga di chat di grup chat saya kirimkan linknya bisa di copy paste ke dalam browser untuk mengikuti silahkan baru ada satu yang bergabung selamat menikmati saya akan mulai silahkan yang mau bisa langsung bergabung dengan kode yang diberikan silahkan 858220 joinmyquiz.com wow, sebenarnya ada yang bisa menjawab dengan minat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada lagi yang bergabung selamat menikmati 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 ini adalah contoh soal UTBK yang diambil dari tahun lalu selamat menikmati 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 ketiga adalah selamat menikmati 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 Kita juga harus mengetahui tentang pembobotan nilai UCBK itu sendiri Karena penilai UCBK ini agak sedikit berbeda dari yang lainnya Karena dia ada sistem pembobotan seperti itu Kemudian juga disampaikan bahwa Tidak ada yang namanya sistem passing grade Passing grade itu ditentukan berdasarkan jumlah kuota Kemudian jumlah berdaftar di produk tersebut dan nilai UCBK kita Kemudian tips yang selanjutnya adalah Banyak-banyak berkelasih soal mode Karena tipe-tipe soal UCBK itu adalah soal-soal yang higher older thinking skill Kemudian yang terakhir Ya harus rajin-rajin mengikuti high up Untuk mengetahui kemampuan kita terjauh apa Menguatkan mental kita Belajar menatur waktu selama ujian dan sebagainya Terima kasih Pak Zikri Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat Untuk anak-anak kita yang akan mengikuti UCBK tahun ini Dan pada yang lain juga diharapkan Semoga sukses mengikuti UCBK di tahun 2020 Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator Terima kasih atas partisipasinya hari ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton